Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Smart Skills School Semua kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sahabat, dalam hidup ini kita semua pasti mengalami cobaan dan ujian Namun, bisa jadi setiap ujian tersebut adalah sebuah kesempatan bagi kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Betul kan? Baik, yuk kita langsung saja sapa ustad kita Ustadz Ali Warman Azwar Karim Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat, berkah, bahagia, amin ya Allah Amin, Alhamdulillah Semoga kita sehat dan bahagia terus ya Ustadz Ya dong Nah baik Ustadz, kira-kira apa nih tema tausiah Ustadz kali ini? Nah, waktu itu kita pernah bahas tentang 5 nasihat dari Sainah Abu Bakar Siddiq Raudi Allahan kepada Sainah Umar bin Khattab Raudi Allahan Sekarang kita akan bahas 10 nasihat Sainah Umar bin Khattab Raudi Allahan Nah, oke oke Yang pertama, Sainah Umar bin Khattab Raudi Allahan mengatakan Aku tidak khawatir kalau doaku tidak dikabulkan oleh Allah Ya aku khawatirkan kalau aku tidak lagi mendapat hidayah untuk berdoa Ini men Kalau doa mah pasti dikabulin Yang khawatir, kalau kita kemudian hati kita lalai sehingga kita tidak lagi berdoa Yang kedua, nasihatnya dari Sainah Umar bin Khattab Raudi Allahan Beliau mengatakan, aku tidak peduli dengan keadaanku senang atau sedih Karena aku tidak tahu mana yang lebih baik untuk diriku yang disiapkan oleh Allah Kadang-kadang kita tidak menyukai keadaan yang sempit, yang sulit Padahal itu yang terbaik dari Allah buat kita Kadang-kadang kita lebih menyukai keadaan yang lapang, yang senang Padahal itu akan menjurmuskan kita Nasihat ketiga dari Sainah Umar bin Khattab Raudi Allahan adalah Kita dimuliakan, kita ini Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam Oleh karena itu, janganlah mencari kemuliaan dengan selain dari Islam Kita diangkat derajat kita, posisi kita oleh Allah Karena Islamnya kita, maka jangan cari kemuliaan dengan selain dari Islam Nasihat yang empat dari Sainah Umar bin Khattab Raudi Allahan adalah Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menyebukkan dirinya dengan sesuatu yang dicintainya itu Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kalau kita mencintai Allah SWT, maka kita akan menyebukkan diri kita Dengan apa yang kita cintai tersebut Nasihat berikutnya dari Sainah Umar bin Khattab Raudi Allahan Ini menarik, yang kelima ini agak panjang sedikit, tapi ini menarik sekali Sahabat kita yang terbaik, sahabat terbaik kita adalah lidah kita Lidah inilah yang bisa kita penuhi dengan zikir dingin, dengan sholat, sholawat Dengan memberikan nasihat-nasihat baik kita Lidah ini juga yang bisa menyakiti, menyebar fitnah, berbuat bohong dan sebagainya Oleh karena itu, sahabat terbaik kita adalah lidah kita Sainah Umar bin Khattab kemudian mengatakan bahwa pakaian terbaik kita adalah pakaian takwa Dengan menggunakan pakaian takwa ini, insya Allah kita akan menggapai redonya Allah Sainah Umar bin Khattab mengatakan lagi Kalaupun ada nasihat yang terbaik, kalaupun ada amalan yang terbaik adalah nasihat yang baik Kita bisa buat banyak amalan-amalan baik, tapi memberikan nasihat yang terbaik kepada orang lain Menerima nasihat baik dari orang lain adalah amalan terbaik kita Berikutnya adalah rezeki yang terbaik, kata Sainah Umar bin Khattab adalah kesabaran Orang-orang yang dimasukkan rasa sabar ke dalam dirinya Ini adalah orang-orang yang mendapatkan rezeki yang terbaik Menurut Sainah Umar bin Khattab beradulah Yang keenam adalah, jagalah kehormatan orang lain Mereka-mereka yang dapat menjaga kehormatan orang lain Maka Allah akan menjaga kehormatannya Nah, keren gak, keren gak? Ini kalau pokoknya insya Allah kalau Allah dijaga kehormatan, kita matap juga Yang ketujuh, Sainah Umar bin Khattab mengatakan Jika engkau melihat aib, jika engkau melihat cacat, jika engkau melihat kekurangan di diri orang lain Maka, dan timbul keinginanmu untuk mencelanya Maka mulailah dengan mencelah dirimu sendiri Karena aib, celah, dan keburukan dirimu bisa jadi lebih banyak daripada aib, celah, keburukan orang tersebut Yang kelapa, nasihat Sainah Umar bin Khattab Kalau engkau mau memuji seseorang Pujilah Allah Karena Allah memberikan jauh lebih banyak kemanfaatan, kenikmatan kepada dirimu Daripada orang yang ingin engkau puji tersebut Makanya kalau apa-apa itu, kalau kita bilang selamatnya apa segala macam Jangan lupa pakai Alhamdulillah ya Congratulations ya, Alhamdulillah gitu Selamatnya Alhamdulillah benar Semuanya kembalikan ke Allah Karena Allah lah yang memang paling patut dipuji Yang ke sembilan, menurut Sainah Umar bin Khattab Adalah, persiapan terbaik yang bisa engkau lakukan adalah persiapan untuk mati Karena kalau kita sudah mati, sudah selesai Dia persiapkanlah sebaik-baiknya agar kita selalu siap dalam menghadapi kematian Dan yang sepuluh, nasihat dari Sainah Umar bin Khattab Raluan adalah Tidak ada Islam tanpa jamaah Tidak ada jamaah tanpa pemimpin Tidak ada pemimpin tanpa ketaatan Nah ini maknanya kita harus selalu tolong menolong di jalannya Allah Dan dengan tolong menolong jalannya Allah ini Kita taat kepada Allah Duga kita taat kepada pemimpin kita Yang membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Back to you, Fit Baik Ustaz Bolehkah saya menekankan sedikit tentang celah-mencelah ini Ustaz Sebab ini adalah kebiasaan buruk masyarakat Yang memang kita tuh suka mencelah Si Fulan naik pangkat, dicelah Sepak bola kalah, dicelah Menang pun juga gak dipuji Itu bagaimana caranya agar kita tidak mudah mencelah Ustaz? Iya, sebenarnya gini Saya dulu ngajar di universitas Kadang-kadang kita itu melihat ada mahasiswa yang ujiannya itu jawabannya ngaco Karena jawabannya ngaco, maka kita sebagai penguji memberi dia nilai C Memberi dia nilai D Memberi dia nilai tidak lulus Untuk jawaban di ujian tersebut Karena yang kita ketahui, yang kita uji cuma ujian yang itu aja Tapi bisa jadi mahasiswa tersebut jago di bidang lain Nah, disini lihat letaknya Ketika kita melihat seseorang Maka perbuatan yang kita lihat dengan mata kita itu ibarat Kertas ujian yang lagi kita pereksa Karena perbuatan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri itu Hanya merepresentasikan sebagian kecil Dari diri orang tersebut Maka jangan celak dia lah Sama kayak kalau ada mahasiswa yang ujiannya dapat D Di pelajaran itu dia masih dapat D Tapi pelajaran lain dia dapat A Begitu juga dengan orang yang kita hadapi Bisa jadi perbuatannya pada saat itu Yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri Memang melakukan maksiat Tapi itu tidak mencerminkan seluruh akhlak perilaku dari orang tersebut Oleh karena itu kita jaga diri kita Untuk tidak mencela orang lain Sebaliknya, Sayyidina Umar Mbah Teprodilohan juga mengatakan Kalau kita ingin memuji seseorang Ada seseorang membuat kebaikan Sama juga kayak kita ujian Kita periksa ujian Di mata kuliah itu, di ujian itu Mahasiswa itu dapat nilai A Bagus sekali, benar gak? Tapi itu tidak merepresentasikan Tidak menunjukkan prestasi mahasiswa itu secara keseluruhan Bisa jadi di ujian tersebut Di mata kuliah itu dia dapat A Tapi bisa jadi di mata kuliah lain dia dapat D Benar gak? Oleh karena itu ketika kita ingin memuji seseorang Jangan berlebihan Dan kita harus memuji Mengingatkan orang tersebut Bahwa prestasi baik yang dilakukan Amal soleh yang dilakukan orang tersebut Tidak terlepas dari izinnya Allah Sehingga orang tersebut pun Kita berikan nasihat baik Sehingga dia pun mengingat bahwa Keberhasilannya adalah karena Kemurahan hati Allah juga Jadi berimbang ya Ustaz Jangan mencelah dan juga Jangan memuji berlebihan Ustaz saya balik ke nomor satu sebentar ya Ustaz Maksudnya gak khawatir doanya gak dikabulkan itu Bagaimana Ustaz? Iya Karena Udo'uni astajib lakum Sayyidina Umar bin Khattab Yakin betul Seyakin-yakinnya Bahwa setiap doa itu Pasti dikabulkan oleh Allah Sehingga Umar bin Khattab mengatakan Aku tidak khawatir Kalau doaku tidak dikabulkan oleh Allah Benar gak? Tapi aku khawatir Ketika aku tidak lagi mendapat Hidayah Untuk berdoa kepada Allah Sehingga kita muncul Rasa sombong dalam diri kita Kita tidak merasa perlu lagi Melibatkan Allah dalam kegiatan-kegiatan kita Nah ini benar maksudnya Oke Hidup itu emang gitu Kita sudah berulang kali mengatakan Bahwa ajal, rejeki, dan jodoh itu Di tangan Allah Benar gak? Kita kasih perumpamaan yang lebih jelas ya Seseorang yang dijadwalkan meninggal Belum saatnya meninggal Dan mengalami sakit Kayak apapun sakitnya Kalau belum ajalnya meninggal Enggak bakal meninggal Benar gak? Tapi Kalau kita Sebelum ajal meninggal itu tiba Kita kondisinya sakit terus-menerus Kan gak enak juga hidup Nah itu sebabnya Kita harus ikhtiar Untuk berobat Agar kita bisa menjalani hidup kita Dengan Keadaan yang sehat Dengan keadaan yang lebih baik Benar gak? Bahwa nanti Pada saatnya Kita diajak Dijadwalkan untuk meninggal Ya meninggal Benar gak? Begitu juga dengan Jodoh Bahwa kita sudah dijadwalkan Untuk berpisah Apakah cerai Atau mati Maka akan terjadi Perceraian Atau perpisahan Dengan cara cerai Atau cara mati tersebut Tapi selama Kita belum jatuh Jadwalnya Kalau hidupnya Ribut-ribut terus Kan gak enak Benar gak? Itu selamanya Kita harus ikhtiar Untuk menyeselaskan Persoalan-persoalan Yang ada di rumah tangga Benar gak? Supaya hidup kita Lebih nyaman Tapi walaupun Cek-cok terus Kalau emang belum jadwalnya Cerai Ya gak bakal cerai Sama kayak kita sakit Perumpamannya Dengan mati tadi Begitu juga dengan rejeki Kalau emang belum jadwalnya Kita dapat rejeki Maka apapun upaya Yang kita lakukan Enggak Ya belum datang rejekinya Tapi kan kita gak mau juga dong Ketika jadwal rejeki Belum datang Lalu kita Diem-diem aja Nunggu diem Gak ada ikhtiar sama sekali Allah gak suka Yang model begitu Allah sukanya Kita usaha Ikhtiar Ikhtiar untuk sehat Ikhtiar untuk punya keluarga Yang harmonis Ikhtiar untuk Dapat rezeki Bahwa kapan kita matinya Kapan kita pisahnya Kapan kita berrejekinya Itu urusan Allah Itu bos Back to it Baik paham Ustaz Sekarang Ustaz Di dalam sholat kita Kan setiap rokat Isinya penuh Dengan sebagian Punja-punji Kadirat Allah Dan sebagian lagi Isinya permintaan-permintaan Kita kepada Allah Betul kan Ustaz Diulang setiap rokat Setiap hari Jadi Mengapa kita masih Memerlukan berdoa Ustaz Mengingat secara esensial Semua kebutuhan kita itu Sudah kita minta Di dalam sholat-sholat kita Ya Allah Allah itu senang Sama kayak senangnya orang tua Mendengar celotehan anaknya Yang baru belajar ngomong Haa Benar gak Kalau kita punya anak baru belajar ngomong Kita senang tuh Dia ngomong apa juga Salah-salah juga gitu Ketawa-ketawa gitu Allah senang Rindu Mendengarkan Jeritan-jeritan hati kita Untuk berkomunikasi Untuk selalu berhubungan dengan Allah Mungkin bisa aja Kalau udah level tertentu Benar gak Ya Allah Aku berdoa padamu Berikanlah Sesuai apa yang Kau inginkan Bisa juga Begitu Bisa juga Tapi inget kan Kemarin kita udah bahas kan Ada Malaikat 20 malaikat Yang namanya kita sebut Hafazoh kan 20 malaikat Yang menjaga diri kita Tapi ada juga Malaikat yang namanya Malaikat Katabah Malaikat Katabah ini Dalam Quran disebut Malaikat Kiraman Katibin Ini adalah Malaikat yang ditugaskan Oleh Allah Untuk merubah Takdir kita Yang udah tertulis Di laukul makfuz Rasulullah s.a.w. Mengatakan Doa Adalah senjata Orang muslim Orang mu'min Benar gak Makanya kita doa Karena dengan doa ini Nanti Allah akan menyuruh Malaikat Kiraman Katibin Untuk merubah Catatan takdir kita Yang udah tertulis Di laukul makfuz Dari takdir yang A Menjadi takdir yang lebih baik Jadi kita harus ikhtiar Dan harus doa Karena takdir Walaupun sudah tertulis Di laukul makfuz Karena kita gak tau Plus Walaupun Udah lah kita gak tau Takdir tersebut Juga bisa dirubah Oleh Allah Dengan Menginstruksikan Kepada malaikat Kiraman Katibin Untuk merubah Catatan takdir kita Gitu bos Back to it Baik Ustadz Nah ini untuk Sahabat yang menanyakan Lah kok takdir bisa berubah Namanya takdir kok Mana bisa berubah Maka Saksikan episode-episode Yang terdahulu ya Udah pernah di Iya betul Udah pernah dibahas tuh Ya Baik Ustadz Terima kasih atas waktu Dan tausiahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu Terima kasih atas waktu Terima kasih atas waktu Terima kasih atas waktu Terima kasih.